media online wartakayong tegas tajam dan realitas saya abang heri hartino saya berasal dari desa muarajeka saya mempunyai seorang istri sekarang dia bertugas di kecamatan bulu sungai tepatnya di desa batu lapis berjarak disini mungkin sekitar 50 kilo 50 kilo perjalanan darat kalau untuk menempuh lewat sungai itu perjalanan kita bisa tempuh setengah hari itu paling cepat melewat pakai speedboot kemudian untuk motor air biasanya sampai kita makan waktu itu satu hari kalau musim surut sekarang kemarau itu biasanya eh kita bisa bermalam hitung-hitungan dengan gaji cuma 13 gaji saya ya 13 menghadapi dilema yang seperti ini mungkin hitung-hitungannya anggap aja nol ditambah nol sama dengan nol pasti nol kita hidup dengan materi cuma dibanding itu memang kita ada pengabdian dari segi pengabdian itulah yang menguatkan kita kita ini bisa berbagi dengan sesama banyak hal sih pak yang bisa saya lakukan ya intinya kalau rindu ya cuma bisa pandang foto ya kalau suka duganya pasti ada pak yang jelasnya pertama kita ini kan perasaan perasaan kita kalau untuk bertemu itu tetap bahagia walaupun apa yang kita rasakan itu selama kita itu bisa mencapai tujuan ya deritanya itu pak kita itu menghadapi tantangan yang begitu berat untuk ketemu istri kita ya jadi kalau kita lewat air ya pastinya kalau sifat kendaraan air ini kan yang kita lalui kan riam dan pemakan waktu cukup lama ya kadang-kadang kalau motor rusak ya kita bermalam terus air surut gini kadang susah lalu nah terus eh eh kadang-kadang kita itu diriam itu memang risikonya takut terpukul di karangan kemudian ini kalau lewat darat kadang-kadang ya musim hujan jalan hancur yang jalannya hutan-hutan kadang-kadang kita ini nggak tahu ada binatang-binatang buas nah kemudian nah kita itu belum bisa sampai pak kadang-kadang kita itu masih menunggu menunggu orang yang lewat pakai motor klotok kemudian atau yang pakai speedboot jadi intinya kita itu masih berharap bisa ketemu nah kemudian kalau nggak ketemu ya kita charter charter penduduk setempat mau ngantar apa enggak gitu kan ya semua orang ini meletakkan harga jadi kalau orang itu meletakkan harganya 300 ya kita bayar 300 pernah kemarin sampai 500 saking udah agak malam iya itulah deritanya jadi kita nggak berpikir karena uang tadi kita tapi kebahagiaan kita bersama keluarga nah gini pak kalau kita pergi ke sana ya tempat istri saya lah ya jadi kalau lewat sungai untuk perincian biaya kita ini dua alternatif speedboot dengan motor klotok kalau motor klotok kan kebanyakan orang-orang ke sekarang ini kan menggunakannya untuk biasa angkutan perah perah barang kemudian ya macam-macam lah ya kemudian itu sih nggak begitu banyak ini biaya pak jadi kalau memang kita itu charter dari mereka dari sandai mungkin kalau 1 juta itu luar daripada ini ini apa ongkos mereka apa namanya kita kasih driver jadi kalau biaya minyak 2 can 2 can itu kalau harga sana itu 20 ribu per liter itu belum campur 20 ribu kali kan 40 liter berarti kan 800 ribu tambah campurannya anggapnya 1 juta kita kasih driver nya itu nggak mungkin 100-200 itu bisa kita pegang 500 jadi bisa kita kasih dia itu 1 kali perjalanan itu 1 juta setengah itu rata-rata itu kalau musim hujan itu tenggelam pernah motor saya itu tinggalkah cuma kaca sepion yang timbul itu pun untung untungnya itu pak itulah kata orang melayu untung kayu-kayu besar yang ada di hulunya itu itu tidak menyapu di situ itu di apa di hindari karena kan arusnya agak deras sih tumpahan air dari hulu sungai pernah tinggal ini sepionnya itu di atas yang kelihatan jadi berenang lah saya ngambil kendaraan itu naikkan ke tempat bukit yang tinggi jadi bongkar bongkar ya diganti olinya dibersihkan kabilator segala macam mesinnya olinya itu ya pakai oli-oli yang eceran itulah yang buat mesin diesel itu untuk hidupkan barang itu dilemanya di jalan itu pernah kita itu untuk mencapai tempat desa Sukukun tadi itu itu kan ada berapa titik yang rawan banjir juga kalau musim penghujan jadi kita bisa mencapai itu kita bisa ada dibuatkan warga rakit yang dari kayu bulat jadi kita itu harus naikkan motor kita kerakit jadi kita ngoyoknya segini kita dorong motor kita sendiri sampai ke dangkalan yang tinggi kita berbeda pada pedalaman mereka memang mengetamakan nilai-nilai adat tradisi disitu biasa memang kita pertama datang kita disambut dengan ketua adatnya kepala desa segala macam itu memang disitu itu sudah disuguhkan semua ini dikenalkan dengan masyarakat AA penyambutan jadi kita itu seakan-akan itu merasa asing pandangan mereka itu seakan-akan merasa asing sama mereka jadi intinya seperti itu karena yang kami ke Batu Lapis ini itu kan secara tidak langsung dari pihak dinas kesehatan kemudian UKS Mas Hulu Sungai itu mereka mengantarkan bertemulah dengan dewan adat disana kemudian kepala desa dusun pemuka-pemuka agamanya kayak Ketuma disana jadi kita welcome terus mereka juga welcome jadi kalau kita itu seakan-akan itu dari awal kita kesitu udah merasa Perpikiran yang Macam-macam Mereka itu akan menutup diri Jadi intinya Mereka itu masak bodoh Kita dimanapun kita Berdiam Di situ bumi dijunjung Kata orang Melayu Kita harus sesuaikan diri Kita dalam keadaan Tidak punya apa-apa Jadi kita itu menggunakan Minyak lampu, minyak tanah itu Kita putih blok Yang sumbunya pakai sumbu kompor Minyak tanah Jadi awalnya memang Itu penderitaan kita Masak aja itu pakai Bekal disini itu kompor minyak tanah Jadi intinya Kita hidupnya Apa adanya disitu Kemudian masalah sinyal Kita itu kalau mau Kasih tahu informasi Kita harus naik ke bukit yang tinggi Itu perjalannya berkilo-kilo Udah itu Kita harus manjat lagi Pohon Untuk mendapatkan sinyal Itu sinyal GSM Bukan sinyal internet Kita buat nelpon Itu kan masih terganggu juga Kadang-kadang suaranya tidak jelas Kemudian ya Balik lagi Padahal ini Apa perjalannya udah Kilo-kilo Balik lagi Kita siring waktu Sama masyarakat disitu Kan sudah mulai bisa membaur Setiap hari Walaupun tidak setiap hari Kita bisa Merasakan Keberadaan mereka Itu setiap hari Mereka kasih Sumbangan Ke kita itu Entah berupa beras Sayur Mereka dapat dari ladang Terus ada yang menjala Kadang-kadang mukas Kalau Bilang sana itu Apa namanya Bubu Kayak bubu itu Tapi ya Apa namanya itu Yang besar Itu dapat Misalnya ikan Kasih sama kita Jadi kita Udah serasa-rasa keluarga Dikasih sama mereka Disitulah kami berpikir Oh begini Ada kasih mereka Mereka memang di uji Kita ini Di uji pertama Kerasa tidak orang Bisa tinggal disitu Kalau kita baik Mereka pun lebih baik Kalau kita jahat Mereka lebih jahat Jadi kalau kita baik Sama orang itu Mereka lebih baik lagi Apapun Yang mereka miliki Kalau kita Mau Mereka Kasih Ya betulnya Kadang-kadang pak Ada-ada Kadang-kadang Pasien-pasien Yang kita hadapi Disitu Pasien-pasien Yang kadang-kadang Apa yang mungkin Awam dengan Dunia medis Nah itu Kadang-kadang Yang kadang-kadang Membuat kita itu Menjadi Terhibur Ya kadang-kadang Orang itu Sudah kita obatin Tapi Motot dia Seakan-akan pandai Eh ini saya Tidak sakit ini Atau Sudah ini Sakit ini Sudah saya Tidak sakit ini Yang sedih Ini Ya kita harus Berhadapan dengan Tantangan Perjalan 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 Pekerjaan Pekerjaan Yang kita lalui Ini kadang-kadang Itu bukan Hanya satu lingkup Ruang Karena Masuk Wilayah Desa Karena Desa ini Terbagi Berapa Dusun Itu Jaraknya Itu kadang-kadang Berjauhan Disitu Akses Yang bisa kita Lalui Itu Hanyalah Sungai Jadi kalau Bila itu Kita harus Transportasi Lewat sungai Jadi ada Orang yang datang Minta perlu Tolongan kita Ya Kita harus ikut Kadang-kadang Disusul Melalui Jalan Alternatif Speedboat Biasa motor Ya bermalam lagi Kita kadang-kadang Tidak Balik Kadang-kadang Kita melalui Riam Mesin rusak Ada lemah Yang sedihnya Lagi Pak Yang sangat memilukan Ini Fasilitas Fasilitas Kesehatan kita Memang sangat minim Kadang-kadang Ada yang Emergensi Itu memang Kita penanggulangannya Tidak maksimal Itulah Geritanya Karena kita Menghadapi Kenyataan Di lapangan Kadang-kadang Ada yang Misalnya Yang udah Sekarat ini Seharusnya Kita harus Penolongannya Memang Lebih Signifikan Ya masuknya Dalam arti kata Tepat Tapi Kita Tidak bisa Apa-apa Itulah Sedihnya Pak Kita hanya Bisa memberikan Yang kita bisa Kalau Mungkin Kalau Saya yang Merasakan Sendiri Mendampingi Seorang istri Melakukan tugas Apalagi Kita Berhadapan Dengan Tantangan Tantangan Yang ada Dengan Kondisi Yang Serba Kekurangan Itulah Mirisnya Pak Sedihnya Kita Kalau Lihat Dengan Keadaan Kita Yang Seadanya Seakan-akan Kita Itu Malaikat Bagi Mereka Yang Memerlukan Pertolongan Tapi Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Ya Itu Jelas Pak Jelas Kalau Namanya Rindu Pasti Ada Kita Ini Memang Kalau Saya Lebih Membandingkan Pekerjaan Dengan Keluarga Saya Lebih Melulih Keluarga Cuma Hidup Memang Perlu Juga Materi Pandang Foto Lihat Video-video Saat-saat Sering Berdua Kemudian Ya Mengingat Kembali Memori-memori Yang ada Dari Pertemuan Kadang-kadang Bisa ketawa Sendiri Pak Mengingat Dari Mesos Tadi Itu Kemudian Sampai Akhirnya Bertemu Menjalin Hubungan Kemudian Menikah Ketakut Ya ketakutan Yang jelas Ada Karena kita Sekarang ini Jauh Luar Daripada Pengawasan Rasa Kewatir Dalam Arti Kutip Itu Tentang Keamanan Kalau Saya Secara Pribadi Tidak ada Kucurigaan Lain Tapi Dari Segi Keamanan Itu Merasa Karena Berjauhan Dia Menghadapi Pekerjaan Yang penuh Tantangan Disitu Jadi Kita Tidak Bisa Memonitor Setiap Saat Apa Yang Dilakukan Dia Apa Yang Di Hadapi Itu Tidak Bisa Mendampingi Kadang-kadang Kan Namanya Risiko Kerja Pasti Ada Itulah Yang Saya Kekuatirkan Ya Saya Karena Saya Merasa Menjadi Suani Memang Bukan Kebutuhan Tapi Memang Kewajiban Saya Harus Dari Awal Saya Komitmen Dengan Orang Tua Dalam Bandung Kutip Orang Tua Dia Mertualah Dibilang Saya Harus Selalu Menjaga Istri Saya Lahir Dan Batin Jadi Apa Yang Saya Harus Tanggung Jawab Saya Lakukan Walaupun Saya Harus Memorbankan Diri Biarpun Capek Banyak Pekerjaan Kemudian Ruginya Dari Segi Material Waktu Sedikit Saya Luangkan Intinya Memang Saya Kan Sudah Tugas 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 Bagaimanapun Kehidupan Saya Setelah Menikah Sebelum Menikah Setelah Punya Anak Mungkin Dia Ketujian Kerjanya Di situ Kecuali Itu pun Dia Tidak Mau Berapa Kali Dia Mau Ditarik Ke Pukes Man Induk Di bagian IGD Dia Tidak Mau Dia Tetap Disitu Dia Will come Seakan Disitu Merasa Keluarga Semua Karena Kita Dari Awal Menata Sudah Membangun Mengatur Masyarakat Disitu Jadi Dia Sudah Merasa Welcome Mungkin Pengabdian Yang Terbaik Bagi Istri Saya Kemudian Dia Bisa Memberi Juga Yang Terbaik Bagi Diri Saya Kemudian Bagi Masyarakat Disitu Karena Mungkin Pekerjaan Kita Ini Saling Memberi Disitu Intinya Dia Memberikan Kepada Saya Yang Terbaik Saya Memberikan Kepada Dia Yang Terbaik Kemudian Kita Memberikan Yang Terbaik Kepada Semua Ya Sebenarnya Saya Tidak Pengen Hal Ini Sampai Keseterusannya Cuma Saya Harap Ya Saya Berharap Mungkin Saya Bisa Berdekatan Dengan Keluarga Adek Mungkin Selama ini Abang merasa Kekurangan Merasa Diri Abang Tidak Sempurna Abang Merasakan Itu Karena Apa Yang Abang Beri Mungkin Tidak Bisa Membuat Adek Bahagia Dengan Keadaan Yang Ada Tapi Abang Selalu Berusaha Dengan Keadaan Yang Sekarang Supaya Kedepan Mungkin Keluarga Kecil Keluarga Kecil Kita Bahagia Dan Kita Anak Anak Mungkin Tidak Merasakan Penderitaan Kita Yang Kita Rasakan Yang Jelas Perjuangan Kita Kita Ingin Anak Anak Kita Kelak Bisa Melihat Kebahagiaan Kebahagiaan Ada Pada Diri Kita Yang Jelasnya Abang Ingin Hidup Kelak Nanti Bisa Bersama Walaupun Walaupun Sekarang Ini Kita Berjauhan Intinya Kebersamaan Lah Yang Ada Yang Ingin Ambang Dambakan Walaupun Saat Ini Kita Berjauhan Namun Suatu Saat Kita Akan Merasakan Kebahagiaan Ini Dan Pada Saat Waktunya Yang Sudah Tepat Kita Bisa Tersenyum Bersama Tetap Selalu Semangat Sayang Bersama 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 Tersenyum Bersama Tersenyum Sampai jumpa. Sampai jumpa.